Halo semuanya, pada kesempatan kali kita akan mencoba membahas salah satu soal dari subreddit dari channel ini. Nah, disini ada tas milik Melly berbentuk prisma segitiga. Nah, sisi segitiganya adalah 30 cm dan tingginya adalah 10 cm. Nah, berapa cm luas kain yang dibutuhkan. Nah, disini kita membutuhkan sebuah rumus yaitu luas permukaan dari prisma segitiga. Nah, kita akan memasukkan angka terlebih dahulu biar memudahkan. Ini ada sisi dari segitiga. Nah, disini ada sisi segitiga yaitu adalah 30 cm, jadi isinya di sini 30 cm ya. Di sini 30 cm, dan di sini juga 30 cm. Nah, kemudian tinggi prismanya adalah sini. Di sini adalah 10 cm. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi, luas permukaan prisma segitiga sama dengan kita klik di bawahnya saja. Dua kali luas alas tambah keliling alas. Kemudian kita kalikan tinggi. tinggi prisma ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Angkanya berarti di situ adalah dua kali alasnya yaitu bentuk segitiga. Berarti rumus dari luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ditambah keliling alas. Berarti ini A tambah B tambah G. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Nah, kemudian kita kita masukkan angkanya angkanya dua kali setengah alasnya 30, tingginya juga 30, kolom tutup. Ditambah kelilingnya, berarti sisinya 30, tambah 30, tambah 30, karena ini sama. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi ini prismanya adalah 10 ya. Nah, kita masukkan di sini. Angkanya kita perkecil ini 1 ini 15 ya. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 1 kali 15 kali 13 sama dengan angkanya adalah 900. Kita tambahkan ini ya. 30 tambah 30 tambah 30, tambah 30, 90, 90 kali 10. Ya, jadi isinya adalah 900. Nah, hasilnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan yaitu 900 tambah 900, yaitu 1800. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kalian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.